Halo semuanya, kembali lagi di FIFA 23 Road to Glory Time Drovers. Dan di sini, kita akan menyuguhkan pertandingan yang sangat luar biasa di sisa-sisa akhir musim. Dan tentunya, di sini kita ingin lolos dari DVC League One ke Championship. Dan kita sebelum lolos ke Championship, di episode sebelumnya kita hanya mendapatkan 4 poin saja dari 4 pertandingan. Termasuk lawan Plymouth kita draw, lawan Portfell kita kalah, lawan Bolton kita kalah juga, dan kita menutup pertandingan di episode sebelumnya itu, melawan Force Mode kita menang 4-2. Dan kali ini, akan menghadapi, apa nih cuy, pokoknya ini, tim ini, dan kita akan menuju di sini Barnsley dan Carton Atletic. Dan terakhir, kita akan menjamu Oxford, ini ya, di pertandingan home, melawan Oxford. Oke, di sini kita akan bertanding melawan Swindownton, dia berada di posisi 24. Ini adalah mungkin, dia akan mengalami degradasi, ya, di posisi 24, tapi kita pun perlu lolos ke Championship. Mari, teman-teman, kita langsung saja ke Prenton Park, di lanjutan EFL League One. Oke, di sini kita sudah bergabung di Prenton Park, dan kita lihat, kita akan berhadapan dengan Swindownton, di lanjutan EFL League One. Dan inilah dia, para pemain sudah memasuki stadium, dan kita dengarkan dulu ya, di sini ada anthem dari Tamirovers. Ini anthem yang kita akan dengarkan nanti di setiap pertandingan home, ya. Dan kita lihat, kita masih tertahan di posisi 6, harus mengejar. Kalau ingin lolos, kita minimal harus posisi ketiga, ataupun finish di keempat, biar kita bisa playoff, oke. Ini misi berat yang harus kita jalani di episode kali ini, oke. Ini dia pertandingan babak pertama, Tamirovers menghadapi Swindownton. Let's go! Oke, Prestiani di sana melewati satu pemain. Bagus sekali Prestiani, Prestiani, masih Prestiani. Prestiani pada, oke, di sana Andoni. Yo, let's go! Gila, coy. Andoni cetak gue juga di sini ya. Tapi Andoni di sini sayang banget. Aku pakai mod 5 first, jadi nggak real face ya. Oke, Olaina di sini. Olaina. Bagus sekali Olaina. Ketengah dulu Olaina, bagus. Pada Andoni. Yo, Andoni please! Oke. Satu gol kembali di sini. Cetak oleh Andoni. Andoni membuktikan tajinya di sini sebagai striker yang tajam ya. Oke, kita sebelumnya sih menggunakan Delap. Karena Delap waktu itu sempat gacor, tapi sekarang malah berat ya pakai Delap. Tapi Andoni kembali gacor lagi di sini. Oke, sisa waktu tinggal mungkin 3 menit lagi. Di sini ada serangan dari Tramie Rovers kepada Morris. Morris di sana. Morris. Morris berhasil musuk. Morris, please! Oke, cutback! Woi! Bristow, please! Yo! 3-0 di sini. Kita mendapatkan poin penuh di kandang ya. Akhirnya, teman-teman. Kita dapat poin juga ya. Setelah sebelumnya itu benar-benar kita hanya mendapatkan satu kemenangan. Oke? Let's go! Kita di sini sudah menang 3-0 di menit ke-90. Akankah wasit meniupkan fluid? Bagus sekali Kim Daewon. Masih ada serangan di sini. Oke, Puseto. Please! Puseto! Aduh! Malah menangnya ke atas si Puseto ya. Tapi kita menang di sini. 3-0. Thank you semua pemain. Di sini sudah bekerja keras ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Di sini kita akan berhadapan dengan Barnsley ya. Dan kita lihat di sini Plymouth sudah habis pertandingannya di 46 pertandingan. Ipswickton 45 pertandingan. Rotterham sudah habis juga 46 pertandingan. Kita masih bisa finish di posisi ke-4 atau ke-3. Kalaupun kita semua ini pertandingan kita berhasil menangkan di sisa 3 laga lagi, kita akan bisa naik ke peringkat 3 ataupun ke-2. Ya, kalau, eh enggak deh, kalau ke-2 enggak. Kita masih bisa untuk masuk ke peringkat 3. Oke, let's go. Di sini kita akan melawan Barnsley dan kita langsung aja teman-teman, kita skip ya press conference-nya dan kita langsung aja ke pertandingan. Kita di sini menghadapi Barnsley di kandang Barnsley juga. Kita harus dapetin poin, 3 poin ya. Ini hidup dan mati antara kita promosi atau tidak di pertandingan kali ini. Oke, let's go. Kita ke stadium. Oke, inilah dia Barnsley melawan Trimerovers. Dan kita harus mendapatkan poin penuh di pertandingan kali ini. Ini sedang hujan ya di sini, grimis. Dan yang kalian tahu ini Barnsley itu berada di posisi atas kita ataupun dia berada di posisi ke-5 dengan beda sama kita itu satu poin aja. Mungkin kita di pertandingan ini untuk bisa menyalip ya agar kita bisa naik ke posisi ke-5. Ataupun kalau si Rotterham kan udah habis nih. Apa namanya? Pertandingannya. Kita bisa naik di pertandingan melawan Barnsley nih. Kalau kita menang ya. Oke, ini dia pertandingan babak pertama. Barnsley melawan Trimerovers. Max Ernst. Morris. Kembali pada Max Ernst. Berhasil melewati satu pemain dia. Masih Max Ernst. Max Ernst masih teman. Oke, pada Andoni. Let's go. Aduh. Masih kena kaki. Dan di sini tenangan bebas. Eh, tenangan bebas lagi. Corner kick. Ada Andoni di sana. Bap. Aduh. Coy. Why? Gitu ya. Aina di sini menguasai bola. Olah Aina. Masih olah Aina. Ketengah dia. Pada Andoni. Please. Oke, Kasadei. Let's go. Let's go, Kasadei. 1-0 di sini. Kita memimpin, teman-teman. Kasadei cetak gol. Dan oke. Yes. Sama si Morris. Angkat di sana. Morris lari. Oke, bagus sekali. Terobosan dari Andoni. Ada Morris. Morris, please. Ada. Serangan kembali dilakukan para pemain dari Barnsley. Ngotot ini tim ya. Ngotot ini. Uh, hampir saja. Tapi ngelebar ya tendangannya ya. Olah Aina. Pada Rino Mhota. Oke, Max Erans. Max Erans di sini. Coba angkat. Ada Liam Delap. Liam Delap. Bagus sekali. Cuy. Scorpion Kick dari Liam Delap. Di sini ya. Berhasil mencetak gol lewat Scorpion Kick. Liam Delap. Let's go. Kita dapat poin penuh. Dan ini sudah memasuki menit-menit akhir. 88. Di sini kita lihat ya. Para pemain dari Barnsley. Tidak menyangka itu menjadi gol. Dan umpan yang cukup camik dari Max Erans. Dan diselesaikan dengan sangat baik oleh Liam Delap. Dengan Scorpion Kick. Mantap. Scorpion Kick dari Liam Delap. Di sini. Dapetkan poin penuh. Untuk. Tramirovers. Oke, sisa waktu. Di sini tambahan waktu. Hanya 3 menit saja. Tapi Barnsley di sini masih terus-terusan menyerang. Masih ngotot ya. Ini tim ya. Karena. Tidak mau mungkin dia. Disalip sama. Ah. Masih bisa diamankan oleh Arauho ya. Dia tidak mau kayaknya. Disalip sama tim Tramiro. Tramirovers. Oke, di sana kita lihat. Keepernya maju. Buang. Oke, Kim Daew. Ah. Oke. Kita menang di sini. 2-0. Dapat lagi poin penuh. Kita berhasil curi poin di sini. Di kandang Barnsley. Kita masih ada sisa pertandingan 2 lagi. Akankah kita bisa lolos ke Championship? Atau kita harus tertahan di Ligue 1? Oke, sisa 2 pertandingan lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Di sini semua tim dari EFL Ligue 1 sudah selesai bermain. Sudah 46 pertandingan semua. Kita masih menyisakan di sini 2 laga lagi. Kita berada di posisi 5 dengan 80 poin. Dan kita bisa nyalip di pertandingan kali ini melawan si Charter United. Di sini bedanya 1 poin aja bersama Rotterham. Kita harus menang di sini agar naik ke peringkat 4. Dan kita harus menang lagi nanti di pertandingan terakhir lawan Oxford. Agar kita bisa finish di posisi ketiga untuk lolos ke Championship. Oke, santai dulu teman-teman. Stay tuned di sini. Nonton ya sampai beres ya. Oke, let's go. Kita ke pertandingan selanjutnya. Di sini kita akan berhadapan dengan karton Atletic. Dan kita lihat teman-teman semuanya. Di sini moral para pemain kita sedang unhappy. Ataupun sedang tidak baik-baik aja ini tim. Karena di episode sebelumnya kita harus diobrak-abrik sama tim dari papan atas ini. Oke, kita langsung aja ke pertandingan melawan karton Atletic. Di lanjutan EFL Iguan. Akankah training rovers bisa juara di sini. Ataupun lolos ke Championship. Let's go. Oke, di sini kita sudah bergabung. Di kanannya karton Atletic. Kita harus dapetin poin penuh. Oh, di sini ya. Tiga poin penting. Kita untuk lolos ke Championship. Ya, kita masih menyisakan dua laga lagi. Setelah ini kita akan bertanding melawan Oxford. Oke. Dan ini dia pertandingan mobok pertama. Karton Atletic melawan Tramirovers. Bagus sekali. Ada press dia nih di sana. Hmm. Gak nyangka loh. Bisa cetak gol dia. Greeny dulu dong. Let's go. Serangan di sini dari Carlton. Pada Liburn. Liburn di sana kosong. Oke, berhasil diselamatkan oleh arah Uho ya. Gawang kita. Bagus sekali terobosan dari Prestiani. Pada Andoni diselesaikan dengan sangat baik oleh Andoni. Dan kita lihat di sini. Kembali greedy ya. Kita harus dapetin poin penting di sini sih. Oke. Santai. Prestiani. Oke, bagus pada Ola Aina. Ola Aina pada Prestiani. Masih Prestiani. Prestiani Andoni. 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 Di sini. Kembali cetak gol di sini. Andoni ya. Ngadak-ngadak gacor ini pemain coy. Yang awalnya waktu itu sempat pakum ya. Gol-golnya sama si Delap tersalib. Sudah Prestiani di sana. Berhasil melewati satu pemain. Prestiani. Masih Prestiani. Masih Prestiani. Kembali digagalkan oleh keeper dari Carton. Oke, di sini sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Tapi kita masih semangat untuk menyerang ya. Karena kita butuh poin penting. Oke, bagus sekali. Di sana Puseto. Bagus pada Bartung Elmas. Aduh, Bartung Elmas coy. Masih gagal ya. Oke, corner kick di sini terakhir mungkin ya. Ini corner kick. Kim Daewon angkat di sana. Ada Kasadae. Masih ada Elmas. Elmas coba di sana. Tahan. Power suit dari Elmas. Gila, masih bisa kena coy. Keepernya bagus ini loh. Keepernya bagus. Oke, Kim Daewon. Angkat dulu Kim Daewon. Ada Kasadae di sana. Masih bisa direbut. Oke, sisa waktu tinggal 2 menit lagi. Tambahan waktu di sini. Oke, serangan. Akankah bisa di sini? Karton atetik. Oke, oke. Kita dapet poin nih di sini. 3 poin ya. Berarti kita naik ya. Ke posisi keempat. Oke, santai. Masih ada satu pertandingan teman-teman semuanya. Melawan Oxford United. Yang mungkin ya. Kita harus menang di pertandingan melawan Oxford. Kalau ingin lolos otomatis. Oke. Dan kita lihat di sini. Semua pemain muda ataupun akademi yang kita miliki. Di sini Ivan Clement. Ada juga ini Albert Hills ya. Lagi pada semuanya. Lagi nge-development plan. Alias mungkin nanti kita bisa masukkan ya. Di next season. Ataupun kita kalau lolos ke championship. Si Ivan Clement begitu masuk ke umur 16 tahun. Kita bisa masukkan dia. Untuk masuk ke senior team. Oke. Jadi biarin aja dulu. Semuanya masih berjalan. Karena overall rating yang paling tinggi itu di sini. Ada Ivan Clement ya. Mungkin next di championship. Kalau kita lolos setelah pertandingan melawan Oxford. Kita akan promosikan dia setelah dia umur 16 tahun. Oke. Langsung saja teman-teman. Di sini kita menuju pertandingan. Menghadapi Oxford. Ini adalah pertandingan penentuan. Kita bisa lolos ke championship atau tidak. Kita harus finish ke posisi ketiga. Blackpool kita salib di pertandingan melawan Oxford ini. Oke. Let's go. Kita ke stadium. Planter Park. Akan menjadi saksi bisu ya. Kita harus lolos ke championship. Untuk bisa lolos lagi ke Premier League. Nanti di next season-nya lagi. Let's go. Kita ke stadium dulu. Oke. Di sini kita sudah bergabung di Pantan Park. Ini akan menjadi laga final. Tentunya di EFL League One. Kita harus menang di pertandingan kali ini. Agar kita bisa lolos. Dan kita dengarkan dulu ya. Anthem dari Primeiro Force di sini ya. Gila sih. Ini adalah pertandingan yang mungkin akan kita kenang ya. Antara kita lolos atau harus ikut dulu playoff di sini. Oke. Dan kita lihat Oxford berada di posisi 22 EFL League One. Tentunya kita dengan sangat akan mengeluarkan semua kemampuan kita di episode. Ataupun pertandingan terakhir di EFL League One ini seperti final ya. Oke. Let's go. Pertandingan babak pertama. Tramir Rovers menghadapi Oxford United. Oke. Jangan kecewakan publik. Pantan Park. Let's go. Di sana ada Prestiani sendirian. Prestiani please. Ah. Masih lemah ya tendangan dari Prestiani. Di sini hanya menghasilkan tendangan sepak pojok saja. Oke. Angkat dulu Prestiani. Jauh di sana. Ada Hayden Carter duel. Masih ada Kasadei. Bagus sekali. Masih ada di sana Prestiani. Coba angkat. Ada Andoni. Bagus sekali Prestiani di sini. Melewati satu pemain. Dan kita lihat cutback di sana. Ada Andoni. Berhasil. Masih bisa ditahan oleh keeper dari Oxford United. Di sini menghasilkan tendangan sepak pojok. Ada Morris di sana. Angkat dia ke tengah. Ada Andoni kembali duel. Masih ada Kasadei. Oke. Serangan di sini dari Oxford United. Ada Konate. Konate di sana. Wow. Konatenya dilanggar. Ketengah dia para Branagan. Oke. Bagus sekali umpannya. Terus diamankan oleh Arauho. Oke. Serangan di sini dari Oxford United. Adakah peluang dari Oxford di sini yang akan jadi goal? Kita lihat. Dia menusuk ke dalam kotak penalti. Oke. Masih dikuasai. Brown. Di sana ke tengah dia. Oh my God. Sebs yang sangat bagus dari Arauho ya. Aduh. Bagus lagi. Rasanya digagalkan oleh Max Aron. Sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Anak-anak. Please. Keluarkan. Sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Please. Yuk. Puseto. Di sana ada Kim Dewan. Please. Kim. Yuk Kim. Kim. Kim Dewan. Gila. Waktu 1 menit lagi coy. Waktu 1 menit lagi. Maju. 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 Oke. Oconor. Oconor di sana. Kita lihat Bristow. 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 Please. 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 Oke. Puseto. Woy. Anjir. Oke. Masih ada. Masih ada. Please. Deket. Sini. 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 Oke. Good. Santai. Oke. Puseto. Masih Ignacio Puseto. Pada Oconor. Oconor di sana. Aduh. No. 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 What? Draw coy. Oke. Kita harus draw disini melawan Oxfords. Gila coy. Kita menyewakan publik dari Redford Tepak. Disini kita lihat Arauho ya. Udah main bagus. Tapi. Apadah ya coy. Pemain kita moralnya pada hancur semua mungkin. Jadi. Permainan kurang bagus ya. Disini. Kita harus. Melalui. Playoff. Kalau kita ingin lolos ke Championship. Kita akan berhadapan dengan Barnsley. Ini saya gak tau kenapa. Tiba-tiba. Lama sih cuy. Tiba-tiba. Ya. Kalian tau lah. Ini perjuangan. Bener-bener perjuangan. Dari tadi awal. Kita menang-menang-menang. Dan. Ditahan imbang sama Oxfords. Di publik. Pantan Park. Ya. Kita lihat. Kita akan bermain di semifinal nanti. Tandang dulu ke Barnsley. Dan kita langsung. Bermain lagi. Di kandang. Di Pantan Park. Melawan Barnsley lagi. Mungkin. Episode Playoff ini. Saya akan mainkan nanti. Di next episode ya. Teman-teman semuanya. Di sini. Terima kasih banyak ya. Sudah menonton. Mungkin dari awal tadi. Episode ini. Sampai akhir. Di sini. Kita gagal. Untuk lolos otomatis. Ke Championship. Dan kita gagal. Juara YFL Iguan. Tapi harapan kita. Bisa juara. Di sini. Di Playoff. Dan kita bisa lolos ya. Ke pertandingan. Lawan. Eh sorry. Dan kita bisa lolos. Ke Championship. Oke. Oke. Teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Yang sudah menonton. Sampai beres. Dan tentunya. Dukung terus. Tranmere Rovers. Road to Glory ini. Biar bisa lolos. Ke Championship. Oke. Kata-kata kalian. Buat Tranmere Rovers. Kata semangat. Silahkan. Comment di kolom komentar. Oke. Terima kasih banyak. Yang sudah nonton. Sampai jumpa. Di next episode. Road to Glory. Tranmere Rovers.